Selamat datang di channel Asia Arsitek. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya, Enda Iskandar, selamat mengawas proyek Asia Arsitek. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Pila Kapuk Mas, Kapuk Muara, Jakarta, Utara. Seperti yang Anda lihat, di belakang saya ini ada sebuah bangunan. Bangunan ini merupakan rumah tinggal tiga lantai dengan konsep minimalis. Pemiliknya adalah Bapak Ibuang. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini. Baik lantai satu, lantai dua, dan lantai tiga. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan akan menunjukkan secara langsung beberapa ruangan seperti karpot, tangga, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui ruangan-ruangan yang ada pada bangunan ini, mari ikut saya ke bagian dalam. Pemirsa, ini adalah sebuah karpot yang berukuran 3x 5,5 meter. Dan di bagian dalam ini, ini ada garasi. Seperti yang Anda lihat, ini bagian sini. Ini garasi. Sudah dilengkapi dengan penutupnya atau pintu sleding. Dan di bagian sebelah kiri saya, ini kita masuk ke area bagian dalam lantai satu. Seperti ini. Ini adalah ruang makan. Seperti ini. Dan di sebelah kiri saya, ini ada impanteri. Seperti yang Anda lihat, seperti ini. Sudah lengkap. Nah, kita beranjak ke bagian belakang bangunan. Seperti yang Anda lihat, ini adalah dapur. Sudah lengkap dengan interiornya. Di sebelah kanan saya, tepatnya ini di bawah tangga, ini ada kamar mandi umum. Lantai satu. Seperti yang Anda lihat. Dan di sebelah kanan saya, seperti yang saya sebutkan beberapa waktu yang lalu, ini adalah ruang cuci jemur. Cukup luas, pemirsa. Seperti ini. Masih berantakan, masih keadaan finishing. Lalu kita beranjak ke lantai dua. Seperti apa di lantai dua. Nah, pemirsa, di tempat saya berdiri ini, diawali masuk dari bagian karpot dan garasi. Bagian samping rumah. Lalu, tadi masuk sudah ke ruangan cuci jemur. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk masuk ke area bagian lantai dua melalui akses tangga ini. Mari ikut saya seperti apa yang ada di lantai dua. Terima kasih telah menonton! Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di lantai dua. Di tempat saya berdiri, ini adalah lantai dua. Dan di sebelah depan saya, ini ada poit. Poit ini tembus dari lantai tiga, dua, sampai lantai satu. Poit ini fungsinya adalah sirkulasi udara. Dari luar, baik dari dalam. Di ruangan lantai dua, sudah dilengkapi dengan sofa. Tapi belum desain, artinya belum diset, hanya baru ditaruh saja. Seperti yang Anda lihat, disini juga ada bagian interior. Untuk menetapkan tipi, seperti ini. Juga ada interior, seperti ini. Plus ada meja, disini. Nah, pemirsa, sebelum saya beranjak ke lantai tiga, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda ke bagian depan lantai dua, lalu tembus ke bagian luar lantai satu, melalui akses ini. Mari ikut saya. Nah, pemirsa, ini adalah ruang ibadah. Seperti yang Anda lihat, disini ada perlengkapannya, ada ruang ibadah. Dan disini ada pintu untuk menuju ke balkon atau teras, seperti ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah balkon atau teras. Dan disini rencananya ada tanaman kering, pemirsa. Ya, nantinya rencananya disini. Dan disamping kanan saya, ini ada akses tangga untuk atau dari lantai dua menuju lantai satu bagian depan. Seperti yang Anda lihat, tepat di bawah tangga ini ada ruang ART. Yang masih dikerjakan, belum ditutup, masih terbuka pemirsa. Nah, itulah penjelasan. Jadi, tadi saya naik melalui garasi dan karpot, pintu samping. Lalu ke ruang makan, naik ke lantai dua melalui akses tangga utama, bagian dalam. Lalu saya keluar menuju balkon dan sampai sini. Ini tembus lagi ke lantai bawah, lalu keluar. Untuk mengetahui lebih lanjut, mengenai lantai tiga seperti apa, yuk ikut saya. Nah, pemirsa, posisi saya masih berada di lantai dua, bersebelahan dengan ruang tamu lantai dua. Ini ada ruang tidur, lantai dua. Boleh dikatakan ini ruang tidur utama, lantai dua. Seperti yang Anda lihat, ini menghadap ke bagian luar. Tapi nggak bisa lihat, karena ini ada spring bed, ya. Ada tiga buah jendela yang sudah dilengkapi dengan kasa atau kawat nyamuk. Dan di ruangan ini pun sudah dilengkapi dengan lemari. Interior, ya. Di sini ada lemari pakaian, seperti ini. Seperti ini, pemirsa, tuh. Masih kosong, ya. Sama, ini juga. Ini sledding, pemirsa, mohon maaf. Seperti ini. Ini juga sledding. Seperti ini. Nah, kita menuju ke bagian dalam lantai dua bagian belakang. Nah, pemirsa, masih tetap di lantai dua. Seperti yang Anda lihat, di sebelah kanan dan kiri saya, ini ada kaca yang cukup tebal. Ini ketebalannya 12 mili, pemirsa. Seperti ini. Nah, kaca ini, untuk menggantikan reling tangga. Seperti yang Anda lihat tadi, di bagian lantai satu menuju lantai dua, itu reling tangganya dari kayu. Tetapi, untuk lantai dua ke lantai tiga, ini ada kaca. Seperti yang Anda lihat, ini di sebelah kiri dan kanan saya, seperti ini. Ini adalah kaca sebagai pengganti reling, pemirsa. Nah, pemirsa, di tempat saya berdiri ini adalah ini bordes. Bordes yang kedua. Dari lantai dua menuju ke lantai tiga, ada bordes, ini bordes lagi. Dan, di atas bordes ini, ini di dinding tepatnya, ini ada lukisan yang betul-betul ini terbuat dari batu alam. Seperti yang Anda lihat ini, ada gambar bunga, ada gambar ikan. Seakan-akan dan seolah-olah ini adalah kolam ikan, pemirsa. Cukup cantik ya. Ini asli batu alam. Dan prosesnya, saya sendiri melihat seperti apa. Tingkat kemudahan dan kesulitannya, memasang batu alam. Nah, kalau yang ini, ini sudah cetak. Jadi, sudah satu set ini, pemirsa. Jadi, memang ada yang jual seperti ini. Tergantung maunya seperti apa, ada yang gambar ikan dan lain sebagainya. Kita beranjak ke lantai tiga, pemirsa. Mari ikut saya. Terima kasih telah menonton! Nah, pemirsa. Sekarang saya sudah berada di lantai tiga. Seperti yang Anda lihat, ruangan ini, poyar ini masih keadaan kosong. Rencananya, ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga ini cukup besar dan tembus ke bagian balkon. Ini seperti yang Anda lihat. Nah, balkon ini tidak dilengkapi dengan reling, tapi dilengkapi dengan kaca pemirsa. Seperti yang Anda lihat, ada pintu dorong, seperti ini. Nah, ini masuk ke area balkon bagian lantai tiga. Nah, balkon ini berhadapan langsung dengan balkon atau kanopi bagian lantai dua. Seperti ini. Ini kacanya cukup tebal, pemirsa. Ini adalah sebagai pengganti reling. Biasanya ada balkon, ada reling. Tapi ini luar biasa. Karena Pak Ikuang ini adalah salah satu bos kaca. Makanya rumah ini, dindingnya, balkonnya, relingnya itu dari kaca semua. Jadi tidak aneh. Berikut kanopinya pun terbuat dari kaca pemirsa. Ya, seperti ini. Mari ikut saya untuk menuju ruangan-ruangan yang ada pada bangunan lantai tiga. Di lantai tiga, yang berhadapan langsung dengan ruang keluarga ini ada sebuah kamar. Anak satu. Dan di belakang juga ada ruang tidur, anak dua. Seperti ini. Tapi saya tidak bisa buka pemirsa ini. Keadaan terkunci. Dan dilengkapi dengan kamar mandi. Ini untuk anak satu dan dua di sini kamar mandinya. Di sebelah kiri saya tetap masih ada poit tembusan dari lantai satu, dua, dan tiga. Poit ini sampai tembus ke lantai atap. Nah, seperti sama. Posisinya juga di sini dilengkapi dengan jendela. Dilengkapi juga dengan kawat nyamuk atau kasa. Aduh, pemirsa. Seger banget. Anginnya kenceng banget ini. Sama. Posisinya dengan lantai dua di sini dilengkapi dengan kaca. Seperti ini. Yuk kita ke lantai atap. Ya, ikut saya ke lantai atap. Nah, pemirsa. Saya sedang menuju ke lantai atap. Untuk menuju ke lantai atap. Persis. Posisinya sama seperti saya. Naik dari lantai dua ke lantai tiga. Ada dua plak. Bordes ya. Ada dua bordes. Satu dan dua. Selengkapnya, selanjutnya ke bagian depan itu hanya ada pinteng saja. Dikuti saya, pemirsa. Nah, pemirsa. Sekarang saya sudah berada di lantai atap. Nah, seperti ini. Ini di lantai atap juga ada balkon. Berhadapan dengan poid tangga. Nah, yang ini dilengkapi dengan rinding tangga. Ini adalah kisi-kisi atau lubang angin. Sirkulasi udara dari poid ke luar. Atau sebaliknya. Seperti ini. Sudah dilengkapi dengan kawat nyamuk atau kasat, pemirsa. Nah, dinding ini disebelahnya adalah dinteng. Nah, pemirsa. Ini adalah lantai akhir dari semua lantai bangunan ini. Ini adalah lantai atap. Sebelah kanan saya ini atap. Dan di sebelah kiri saya ini pintu menuju ke lantai tiga, dua, dan satu. Melalui dinding ini. Rencananya, Torrent itu disebelah sana. Karena ada satu hal. Torrent dipindah ke bagian depan. Seperti ini. Rencananya dulu ada dua torrent. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya, Enda Iskandar, bersama-sama yang bertugas. Ikuti terus-ikuti terus channel Youtube kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan sampai jumpa lagi di video channel Youtube kami. Terima kasih atas kebersamaannya. 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 Terima kasih.